selamat anda ditaktirkan untuk sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di kesempatan ini ada 4 siu yang ditaktirkan mendapatkan bonus rejeki untuk besok sampai ke 7 hari ke depan jadi jangan lewatkan kesempatan ini dan jangan lewatkan video ini yang perlu anda ketahui di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit dan mahal banyak orang berharap untuk mendapatkan bonus rejeki yang dapat membantu kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri salah satu cara untuk mendapatkan bonus rejeki adalah melalui keberuntungan dan keberuntungan ini bisa diciptakan oleh kita sendiri karena keberuntungan sangat berkaitan dengan kesempatan dan tindakan yang kita perbuat berikut ini adalah 4 siu yang akan mendapatkan bonus rejeki untuk hari besok dan 7 hari ke depan jadi silahkan anda aminkan dan ingat untuk anda yang besok akan mendapatkan bonus rejeki agar ini terkabul maka sebelum anda tidur berpikirlah positif berpikirlah optimis dan berdoa lah bahwa besok akan mendapatkan rejeki dan besok penuh semangat untuk bekerja berikut adalah siu-siu yang akan mendapatkan bonus rejeki yang pertama adalah siu naga khusus yang dilahirkan tahun 1966 elemen kayu 1976 elemen api 1988 elemen tanah 2000 elemen lokam 2012 elemen air nah untuk siu naga sendiri dianggap sebagai siu yang paling beruntung orang yang dilahirkan di tahun naga dia kini memiliki keberuntungan yang besar baik dalam hal keuangan dan karir mereka juga dapat menjadi seorang pemimpin yang kuat dan cerdas sehingga mereka akan mampu untuk mendapatkan setiap kesempatan memanfaatkan setiap kesempatan sehingga mendapatkan bonus rejeki kemudian yang kedua adalah siu kelinci gimana siu kelinci ini untuk orang yang lahir tahun 1975 elemen kayu 1987 elemen api 1999 elemen tanah 2011 elemen lokam nah untuk siu kelinci sendiri itu termasuk dalam daftar 4 siu yang akan mendapatkan bonus rejeki juga orang yang lahir di tahun kelinci dikenal sebagai orang yang cerdas penuh perhatian dan memiliki kepakaan yang tinggi dan perlu anda ketahui kesempatan yang datang untuk siu kelinci akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga keputusan yang bijaksana dan tepat menjadi kunci utama jadi untuk siu kelinci juga dikenal sebagai orang yang memiliki sifat yang baik jujur dan juga mau berinvestasi sehingga hal tersebut yang membuat siu kelinci mendapatkan bonus rejeki dari pekerjaannya kemudian yang keenam adalah siu ayam dimana untuk siu ayam sendiri itu orang yang lahir tahun 1969 elemen tanah 1981 elemen lokam 1993 elemen air dan 2005 elemen kayu serta 2017 elemen api kemudian orang yang lahir dalam siu kelinci siu ayam sendiri itu memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan bonus rejeki dan siu ayam juga dikenal sebagai orang yang rajin, ulut dan memiliki etos kerja yang tinggi mereka biasanya akan berusaha keras untuk mencapai kesuksesan dan mencapai kekayaan sehingga dari hal tersebut maka akan terciptalah keberuntungan yang membuatnya mendapatkan bonus rejeki kemudian yang ketiga ada lagi siu babi dimana khusus untuk orang yang dilahirkan tahun 1971 elemen lokam dan 1983 elemen air juga ada 1995 elemen kayu, 2007 elemen api dan 2019 elemen tanah untuk siu babi sendiri itu merupakan siu yang mendapatkan banyak keberuntungan dan bonus rezeki orang yang lahir di dalam siu babi dikenal sebagai orang yang jujur, murah hati dan baik hati mereka cenderung memiliki sikap yang ramah dan selalu membantu orang lain karena hal itulah seringkali mendapatkan keberuntungan yaitu berupa bentuk bantuan dari orang lain juga sehingga dirinya mendapatkan bonus rezeki jadi dari penjelasan singkat ini setiap orang memiliki sifat dan sikap yang masing masing namun sikap yang positif harus ditonjolkan dan sikap negatif harus diminimkan namun yang pertama keberuntungan dan kesempatan untuk mendapatkan bonus rezeki dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita ada di tangan mereka sendiri yang bersihusul yang sudah saya sebutkan karena dengan kemampuan dan keberuntungan yang dimiliki mereka harus memiliki kesempatan yang besar dan mereka harus memanfaatkan kesempatan yang ada juga hal itu dengan cara untuk berpikir positif berpikir maju kemudian berdoa sehingga dari berpikir positif optimis menimbulkan rasa semangat untuk bekerja semangat untuk melakukan satu hal yang berpikir positif dan hal tersebut dapat menimbulkan keberuntungan memunculkan keberuntungan dan mendapatkan rezeki bahkan bonus rezeki untuk pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar banyak yang kurang jelas banyak yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar namun satu hal yang harus kalian ingat rezeki tidak datang begitu saja rezeki hanya datang untuk orang-orang yang memantaskan memantaskan diri karena orang kaya itu melalui proses harus bekerja harus mau untuk gagal berusaha lagi sehingga dia beruntung dan sukses ya begitu halnya dengan kita ya kita juga berusaha bekerja kemudian terkadang gagal namun setidaknya dari berusaha dan bekerja tersebut itu akan memunculkan keberuntungan ya keberuntungan meskipun ada gagalnya tapi satu dua tiga kali itu akan beruntung dan akan mendapatkan kesuksesan jadi intinya jangan diam jangan diam kalau anda diam selamanya anda akan jalan di tempat namun kalau anda berusaha bekerja keras dan optimis serta berdoa mudah-mudahan takdir akan merubah anda menjadi yang di atas ya karena roda kehidupan terus berputar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih